Intro Terima kasih Mirsana masih bersama kami di seputar Bali Perbankan berharap pandemi COVID-19 atau virus corona yang menyebabkan menyebabkan penurunan sektor ekonomi dan dunia usaha ini bisa segera berlalu harapannya dunia usaha bisa segera pulih saat masuk era ekonomi baru pasca corona Pemimpin BNI Wilayah Denpasar Ibadis Sukajaya menyampaikan bank saat ini sudah mulai menyiapkan diri apa yang harus dilakukan ketika COVID-19 sudah berlalu salah satunya adalah sisi pembentukan aset termasuk kredit dengan melakukan ekspansi secara selektif untuk menggerakkan perekonomian di daerah selektif dilakukan agar bisa bertahan menjaga kualitas aset-aset nantinya pada era baru pasca corona pemintaan baru kembali dilakukan di sektor bank bisa masuk dan menyalurkan kredit ke masyarakat maupun bank usaha bank saat ini sudah melakukan pemintaan terhadap sektor ekonomi yang terdampak berat, sedang maupun ringan terkait dunia usaha, Madi Sukajaya mengatakan bank BUMN ini telah memberikan skema relaksasi sesuai dengan kondisi nasabah yang terdampak berat, sedang atau ringan stimulus yang diberikan berupa keringanan pembayaran kewajiban berupa penundaan pembayaran angsuran pokok dengan perpanjangan jangka waktu kredit sektor pembiayaan BNI selama ini tentunya banyak terkait dengan pariwisata, akomodasi travel, pertanian, perikanan, dan perdagangan setelah pandemi berakhir usahanya makin tumbuh dan berkembang untuk aktivitas transaksi selama pandemi COVID-19 ini di tengah pergerakan terbatas diharapkan para nasabah memanfaatkan layanan elektronik BNI untuk bertransaksi yang dapat diakses dari mana saja sehingga tidak perlu datang mengunjungi outlet Suardika Bisnis Bali melaporkan